Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohmanirrohim Wabiyinastainu ala umuritun yahwatin Wassalatu wassalamu ala asrofil amdiyai wal musalin Waala alihi wa sohbihi ajumain amma batu Yang kami hormati Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Kabupaten Malang Yang kami hormati pula Ibu-ibu akhota Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Kabupaten Malang Pertama-tama, barilah kita panjatkan Puji syukur kehadirat Allah SWT Yang mana dengan limpahan rahmat karunia dan hidayahnya Kita masih bisa bertatap buka walaupun secara virtual Dan melaksanakan kegiatan kita sehari-hari dalam keadaan sehat Tak lupa kami sampaikan salawat serta salam Hanya kita tunjukkan kepada cujungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Salam Ibu Hebat Indonesia Ibu-ibu yang kami hormati Pada kesempatan kali ini Ijinkan saya mengucapkan selamat hari amal bakti Kementerian Agama yang ke-74 Semoga Kementerian Agama Kabupaten Malang tetap jaya Ibu hebat seluruh Indonesia Kali ini sebelum saya mengawali sambutan Tentang peranan Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Kabupaten Malang Dalam menghadapi pandemi COVID-19 Maka izinkan saya untuk memutip Sebaik sebaris dan sebuah kata bijak Bahwa bisa kami sampaikan Satu kata yang sangat berharga Yaitu Woman of World Woman of World adalah wanita yang berharga Wanita yang berharga adalah Wanita yang mampu menjalankan tugasnya Sebagai seorang istri Menjalankan tugasnya sebagai seorang ibu Dan mampu menjadikan dirinya Berperan di dalam anggota masyarakat Dan berbuat baik kepada lingkungannya Ibu-ibu yang berbahagia Lantas bagaimanakah peranan kita Di dalam masyarakat Dalam mengatasi dan memahami Apa itu pandemi COVID-19 Sebagai ibu-ibu yang aktif Di dalam kegiatan Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Kabupaten Malang Tentunya kita semua sadar Bahwa setiap hari kita akan beraktifitas Maka sumbangsi kita terhadap Pandemi COVID-19 adalah Bisa kita mulai dari lingkungan yang paling kecil Unsur terkecil dari masyarakat Yaitu keluarga Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan Di dalam partisipasi kita Di dalam menyelesaikan Di dalam kita berpartisipasi Dan menyelesaikan pandemi COVID-19 adalah Yang pertama Dengan menanamkan dan melaksanakan Serta memberikan contoh dan teladan Kepada keluarga kita Dari unsur terkecil masyarakat Karena keluarga adalah unsur terkecil dari masyarakat Maka kita bisa memulai dari sini Yang pertama Kita bisa menerapkan 3 M M yang pertama adalah Menggunakan masker Gunakanlah masker secara tepat Dan dimanapun kita bergian Sehingga kita bisa terhindar dari COVID-19 Yang bisa ditularkan melalui udara M yang kedua adalah Mencuci tangan Kita harus membiasakan keluarga kita Untuk selalu mencuci tangan Dengan menggunakan Sabun dan air mengalir Yang tentunya sabun tersebut telah Mengandung antiseptik Yang ketiga Menjaga jarak Atau social distancing Social distancing sangat diperlukan Selama masa pandemi COVID-19 Untuk itu kita harus memperhatikan 3 M Terutama Dan yang paling utama Adalah untuk keluarga kita Keluarga kecil kita Keluarga bahagia kita Dan kita akan bisa memberikan toladan Kepada masyarakat Tetapi diawali dari keluarga kita Kemudian Yang kedua Yang kita bisa lakukan adalah Selalu menjaga protokol kesehatan Dimanapun kita berada Harapan saya adalah Kita ingat bahwa Pada saat kita berada Dan menggunakan fasilitas umum Maka kita tidak bisa Menjaga protokol kesehatan itu Untuk itu Maka kita harus selalu membawa Hand sanitizer Dan kita harus selalu ingat bahwa Kita tidak bisa menjamin Apakah fasilitas umum Yang telah kita gunakan Betul-betul aman Dan terhindar dari virus Ataupun bateri Kemudian Yang ketiga adalah Selalu menjaga kesehatan Dan berolahraga Secara teratur Menjaga kesehatan di sini Kita bisa mengawali Dari keluarga kita Dimana kita bisa Memberikan asupan yang bergisi Dengan memberikan makanan Empat sehat Lima sempurna Karena dengan empat sehat Lima sempurna Maka diharapkan Imunitas kita Akan bertambah Dan ditambah lagi Dengan melaksanakan Olahraga ringan Secara teratur Maka Marilah Kita ajak Keluarga kita bersama Untuk menerapkan Pola hidup sehat Dan berolahraga Secara teratur Ibu hebat seluruh Indonesia Bahwa Yang kami Sampaikan tadi Adalah Sebagian kecil Dari apa yang Bisa kita lakukan Di dalam menghadapi Pandemi COVID-19 Nah Untuk kita bisa Mengaplikasikannya Atau mengimplementasikannya Kedalam masyarakat Tentunya Membutuhkan Aktivitas kita Di luar rumah Dan Kita bisa Memberikan teladan Yang baik Kepada masyarakat Kita bisa melakukan Yang melalui Organisasi-organisasi Masyarakat Misalnya dengan Memberikan teladan Memberikan penyeluhan Pada kegiatan BKK Kepada kegiatan Dasawisma Atau mungkin Kepada majelis-majelis Taklim Yang bisa Mewadahi kita Untuk memberikan Pencerahan Untuk memberikan Penerahan Bahkan untuk Memberikan contoh Dan toladan Ibu-ibu yang Berbagian Yang saya Sampaikan Pada kesempatan Kali ini Sebetulnya Hanya sedikit saja Yang bisa kita lakukan Maka Marilah Kita semua Meningkatkan Perangan kita Sebagai Ibu-ibu Dharma wanita Persatuan Untuk bisa Berarti Di dalam masyarakat Maka Ingat Bahwa Kita harus Selalu menjadi Wanita yang Berharga Wanita Yang bisa Menjalankan Perannya Sebagai istri Sebagai Ibu Dan Sebagai Anggota Masyarakat Yang tentunya Disini kita Bisa berarti Di dalam Masyarakat Kita sendiri Ibu-ibu yang Berbahagia Demikian yang Bisa saya Sampaikan Pada kesempatan Kali ini Sebetulnya Masih banyak Yang bisa Kita lakukan Namun Kita awali Dari hal yang Paling kecil Mudah-mudahan Apa yang saya Sampaikan Bermanfaat Terima kasih Atas segala Perhatian Dan mohon maaf Atas segala Kekurangan Tetap Semangat Jangan lupa Berdoa Dan jaga Kesehatan Take care Your health Terima kasih Wila Taufik Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih